Polri mulai memproses laporan dugaan pelanggaran pengelolaan zakat Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dilaporkan ke Polres Indramayu dalam waktu dekat. Polri akan koordinasi dengan Kementerian Agama. Menindaklanjuti laporan soal pengelolaan zakat Al-Zaitun, Polri akan meminta keterangan dari Kementerian Agama soal pengelolaan zakat dan Polres Indramayu akan meneliti alat bukti yang disampaikan pelapor. Akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama dan kantor wilayah terkait mekanisme dana BOS. Kemudian melaksanakan wawancara bersama Ditjen Bimas, Islam Kementerian Agama terkait Amil Zakat. Kemudian melaksanakan wawancara dengan Saudara AS selaku penggalang dana cabang Jakarta dari Yayasan Kecerdasan Anak Bangsa. Kemudian Polres Indramayu melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Direkturat Reserse Kriminal Suspolda Jabar dan melaksanakan pendalaman alat bukti penyalahgunaan zakat. Sementara itu Saudara Polres Indramayu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pengelolaan zakat di Al-Zaitun. Pelapor akan dimintai keterangan pada pekan ini. Selanjutnya nanti kita akan minta keterangan dari si pelapor termasuk kita juga minta kepada pelapor untuk bisa menyerahkan alat bukti-alat bukti yang mendukung terkait dugaan tidak pidana tersebut. Nanti terkait masalah prosesnya kami koordinasikan dengan Polda ya karena terkait masalah penegakan hukum Saudara Panjengumilang atau Al-Zaitun ini ini akan ditindaklanjuti oleh Baris Kempori. Makanya rencana kami adalah bahwa kita melihat dulu, melakukan penelitian dulu terkait masalah bukti. Kalau memang ada unsur tidak pidananya atau dugaan tidak pidananya maka kita akan koordinasikan dengan Polda untuk diserahkan kepada Baris Kempori. Pemerintah berkomitmen tidak akan menutup pondok pesantren Al-Zaitun. Menko Polhuka Mahfud MD menegaskan pemerintah akan menyelamatkan Al-Zaitun sambil menunggu status hukum dari pimpinannya Panjengumilang. Al-Zaitun itu satu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus. Anaknya pintar-pintar gitu ya. Sehingga kita akan selamatkan itu. Cuma bagaimana menyelamatkan itu nunggu posisi hukum dulu terhadap Panjengumilang. Yang jelas pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun. Akan kita terus bina, akan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional. Sementara itu Saudara, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyampaikan agar siswa-siswi di pondok pesantren Al-Zaitun tetap tenang di tengah polemik kasus hukum pimpinannya Panjengumilang. Rituan Kamil bilang pemerintah masih terus melakukan penanganan di seluruh aspek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.